Bismillahirrahmanirrahim Al-mudahanatu Daf'u'l-batil A'u Daf'u'l-haq A'u'l-haq Bil-batil Al-mushbihl-haq Wal-mudaratu Daf'u'l-batil Bi-wajhin-mubah Wa-kaza'is-batul-haq Sawa'un Kana laka'au Ligayri Al-mudahanah Kalau kita artikan bebas Al-mudahanah itu Maknanya Sanjungan Penyanjungan Berkata Baik-baik Itu Tujuannya Daf'u'l-batil Menolak kebatilan Atau Mungkin menolak kebenaran Namun dengan kebatilan Kebatilan yang Serupa dengan Kebenaran Ada pun Mudarah Al-mudarah Justru Justru Meskipun itu Sebuah perkataan Atau sikap Ya mudah Nah boleh Perkataan Atau sikap Mungkin tidak bicara Tapi sikap Mudah Dari kata'ah Dari kata'ah Duh Dihar Minyak Artinya Sering Diidentikan dengan Nifak Munafiq Menjahirkan Sesuatu Seperti munafiq Baik perkataan Atau sikap Dalam waktu yang sama Ada yang disembunyikan Seperti misalnya Ada orang Fasik Penguasa Fasik Orang-orang Yang Punya nama Fasik Dia tidak berani Mengatakan hak Membela hak Kalau misalnya Contohnya hak Maka Dia tahu itu Batil Tetapi dia tidak dapat Menolaknya Atau tidak dapat Mengatakan Yang hak Maka dia Berkata Atau tidak berkata Bersikap saja Menjahirkan Melahirkan Sikap Tetapi yang Di dalam batinnya Tidak setuju Tapi dia Tetap Menggaulinya Menemaninya Menjahir Menjahirkan Menjahirkan Persetujuannya Menjahirkan Kesukaannya Tidak ada Tidak mengingkarinya Katakan Ini Maka Mencari Muka Sejak Sebelas Dua belas Dengan Sikap Nifak Mudah Seolah-olah Mengharumkan Diri Meminyak Harumkan Diri Memoles Minyak Untuk Kelihatan Setuju Untuk Kelihatan Cocok Relak Ridho Gitu Tapi memang Tujuannya Buruk Tujuannya Memang Batil Maka Itu adalah Mudah 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 Ini Seperti Orang ingin Jadi Dipilih Menjadi Pimpinan Tertentu Oleh Presiden Begitu Presiden Datang Terus Dia Melantunkan Siir-siir Memuji-muji Padahal Dia tahu Bahwa Gak Ada pun Yang perlu Dipuji Presiden Itu mudah Nah Sejenis Penzilat Maka Action 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 Welcome Itu yang Dia Tampilkan Sebetulnya Di belakangnya Di hatinya Tidak setuju Maka Itu Adalah Mudah Nah Nah Maka Itu Haram Hukumnya Itu Termasuk Sifat Akhlak Buruk Kemudian Yang satunya Almudarah Almudarah Dapul batil Bi wajhin Mubah Menolak Batil Dengan Cara Yang Boleh Kalau Yang Mudah Itu Menolak Batil Dengan Batil Atau Juga Bukan Menolak Tapi Isbatul Hak Mendukung Kebenaran Baik Untuk Musawah Unlak Aul Ligoy Dengan Cara Yang Mubah Artinya Mudah Roh Ini Dia Menolak Tapi Tidak Menyanjung Tidak Menunjukkan Wajah Setuju Tetapi Tetap Memelihara Kedudukan Orang Yang Dihadapinya Seperti Begini Orang Alim Bisa Bergaul Dengan Awam Ngomongnya Cara Mereka Itu Mudah Padahal Hidup Mereka Tidak Membuang Waktu Seperti Orang Yang Awam Itu Tapi Mereka Bisa Duduk Bersama Karena Menjaga Nama Baik Orang Itu Menikapi Dengan Lembut Dia Bergaul Dengan Orang Orang Yang Tidak Punya Ilmu Itu Untuk Mengajarkan Tapi Caranya Lembut Atau Kepada Orang Pasik Dengan Menjaga Apa Namanya Kedudukan Dia Nama Baik Dia Tapi Dia Dengan Cara Halus Mencegahnya Tidak Menikapi Dengan Kasar Tidak Dinampakkan Kalau Juga Mengingkari Dengan Perkataan Dan Perbuatan Yang Lembut Itu Merupakan Akhlaq Al-Anbiya Akhlaq Al-Awliya Namun Terkadang Orang Menyangka Bersopan Sopan Dengan Orang Zolim Kedudukan Itu Dianggap Sikap Akhlaq Mumin Kalau Di belakangnya Ada Motif Dia Pengen Kedudukan Pengen Duit Itu Mudahana Jadi Mudahana Dengan Mudaro Ini Keliatannya Seperti Tetangga Gitu Sama Padahal Beda Nah Maka Antara Perbedaan Mudahana Dengan Mudaro Ini Tidak Tidak Dapat Dibedakan Kecuali Oleh Sifat Warok Zaman Permulaan Negara Ini Didirikan Itu Kan Kita Selalu Menyebut Para Ulama Ulama Soleh Yang Mendirikan Mereka Mudaro Tidak Tau Yang Sekarang Mudaro Apa Mudahana Itu Susah Mereka Sendiri Jika Ada Warok Baru Merasa Yang Dapat Kita Nilai Jika Ada Tujuannya Kemudahana Sehingga Dia Tidak Dapat Berkata Meskipun Dengan Halus Itu Batil Gitu Ulama Dulu Meskipun Duduk Bareng Lembut Tapi Tetap Ada Sindiran Kecil Sikap Kecil Pandangan Mata Yang Kecil Untuk Menunjukkan Anda Salah Dan Tidak Boleh Melakukan Itu Jadi Mudahana Dengan Mudahroh Ini Memang Susah Dibedakan Secara Action Susah Bisik Susah Imam Al-Ghazali Membedakan Antara Mudahroh Dan Mudahana Itu Motifnya Baiznya Kedua-duanya Mempunyai Sikap Al-Ighdo Seperti Tutup Mata Dengan Kebatilan Kesalahan Itu Tetapi Nanti Kalau Yang Mudahroh Dia Tutup Mata Tujuannya Menjaga Agama Menjaga Kemaslahatan Yang Lebih Banyak Karena Kalau Dia Belak-belakan Mungkin Hancur Sudah Siar-siar Kebaikan Itu Maka Ini Mudahroh Namanya Tetapi Kalau Ighdo Ghadul Ghadul Menutup Mata Lihaz Lihaz Nafs Walhawa Itu Namanya Mudahana Menutup Mata Untuk Mendapatkan Syahwat Dia Syahwat Harta Syahwat Kedudukan Nah Ulama Yang Tidak Warroh Ini Dia Masih Merasa Bahwa Dirinya Mudahroh Mungkin Memandang Orang Yang Kul Hak Walau Kana Murron Itu Kan Banyak Ulama Juga Tidak Tahu Caranya Imam Ibn Taimiyah Itu Dulu Sifat Sikapnya Prontal Salah Juger Salah Juger Salah Juger Tapi Di akhir Tuhannya Dia Merahat Sikap Itu Menulis Kitab Al-Hizbah Bagaimana Cara Menyampaikan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Akhirnya Mungkin Dia Telah Meminum Kerohanian Dari Guru-guru Mereka Punya Akhirnya Sifat Nurani Akhlak Itu Kena Bagaimanapun Mereka Yujali Sula Ulama Dapat Maka Di masa Tuhannya Baru Dia Gak Main Burang Deng 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 Meskipun Itu Hak Mulai Dari Rasulullah Sampai Hari Ini Ulama Yang Mewarisi Akhlak Itu Memang Mudaroh Dalam Menghadapi Kebatilan Tapi Tidak Sampai Hanyut Tenggelam Dan Menikmati Segala Hal Nafsunya Itu Mudahana Dan Ini Masalah Ulama Bukan Masalah Orang Awam Mudarah Mudahana Ini Ulama Kita Orang Awam Ngapain Mudahana Nggak ada Urusan Apa Maka Dikatakan Mudaroh Itu Akhlak Yang Pinal Itu Bagi Ulama Makanya Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali Ketika Bicara Tentang Mudahana Mudahroh Contohnya Itu Ulama Semua Habis Bantai Secara Bengis Tapi Ilmiah Perbedaannya Itu Ghordul Ba'is Itu Tujuan Yang Menjadi Motif Menutup Mata Dari Keburukan Itu Ada Yang Dipelihara Itu Tidak Ada Tidak Ada Determinasinya Tidak Ada Apa Ciri Pisiknya Bagaimana Mudahroh Itu Tidak Ada Yang Ada Adalah Motif Spiritual Itu Waroh Karena Orang Waroh Itu Akan Menjaga Agamanya Muruah Din Putuah Sajaah Menjilah Menjilah Ulamanya Itu Akan Dijaga Kita Sering Kecele Kena Ulama Misalnya Dia Artinya Menerima Pergaulan Itu Karena Untuk Meluruskan Membenarkan Itu Mudarah Tapi Kalau Nyungsep Di Dalamnya Itu Mudah Nah Yang Bersangkutan Yang Mengetahui Apakah Dia Mudarah Apakah Dia Mudah Nah Karena Manusia Itu Dia Tahu Dirinya Sendiri Meskipun Lidahnya Berputar Putar Kita Pun Sebagai Orang Yang Menilai Tidak Tahu Juga Mana Mudarah Mana Mudahana Dan Tidak Ada Urusan Untuk Mengklaim Ini Ulama Mudahara Ini Ulama Mudahana Tidak Punya Kita Kapasitas Namun Ketika Kita Menjadi Ulama Maka Kitalah Diri Sendiri Kita Inilah Yang Dapat Memastikan Apakah Itu Mudarah Apakah Itu Mudahana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Dulu 13 Tahun Itu Kan Di Mekah Itu Hari Harinya Dengan Pergaulan Mudahro Itu Luas Supel Tapi Tegas Hak Tidak Bisa Dipengaruhi Dan Para wali Songola Datang Ke Tanah Musantara Ini Kalau Tidak Punya Akhlak Mudarah Main Munkar Munkar Ajam Ulama Itu Tidak Membedakan Tulisan Tek Dan Bagaimana Katakan Membumikannya Mentatbikannya Membangun Agama Pada Jiwa Orang Itu Bukan Main Brondong Tidak Para Murabi Itu Metodanya Mereka Mendekati Mereka Dengan Mudarah Ini Tetapi Sambil Yang Jahil Diberikan Talin Yang Fasik Ya Diperbaiki Ditagir Dicegah Dengan Cara Mudarah Katakanlah Seperti Sunan Anpela Yang Orang Yang Pertama Punya Ide Untuk Membangun Negara Kesultanan Demak Dia Datang Menggunakan Kejawa Ke Keluarga Majapahit Itu Menggunakan Kedekatan Sepupu Dengan Raja Itu Ibu Sunan Anpel Itu Dia itu Sepupunya Raja Majapahit Jadi Dia datang Raja Memandangnya Itu Anak Dari Sudara Sepupu Perempuan Raja Majapahit Maka Dikasih Tanah Di Ampel Denta Itu Nah Disitulah Dia mendekati Orang Kapir Itu Dengan Mudarah Tidak 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 Akan Karena Dia Islam Langsung Astagfirullah Razim Allah Dia melihat Aurat Melihat Makanan Yang Haram Atau Apa Dia Mampu Adaptif Secara Adaptif Sehingga Keambil Anak Raja Oleh Dia Dididik Dan Kemudian Diangkat Sebagai Sultan Demak Yang Pertama Kalau Tidak Punya Mudarah Itu Tidak 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 Maka Dikatakan Mudarah Itu Akhlak Yang Tertinggi Untuk Seorang Murobidai Nah Sama Mudah Nah Tapi Bangusnya Nyungseb Kalau Mudah Nah Itu Kepada Kebatilan Bahkan Bungkam Gak Bisa Berkata Hak Sangat Berbeda Hadisnya Itu Sahih Nabi Bersabuda Mudaratun Nasi Sadaqah Mudaratun Nasi Sadaqah Hasilnya Begitu Hadisnya Menyikapi Orang Dengan Sopan Itu Sadaqah Itu Kalau Mudah Bukan Sadaqah Melaun Melaunah Begitu Jadi Jelasnya Yang Membedakannya Itu Adalah Al-Gurdul Ba'id Motifnya Apa Ya Wali Sama itu Dengan Sifat Mudah Rohnya Membiarkan Mereka Tidak Tidak Dirubah Secara Drastis Digauli Pelan Pelan Nah Hampir Di Tradisi Kultur Keagamaan Kita Ini Seolah Diwarisi Akhlak Mudaroh Tapi Taklid Tradisi Bukan Akhlak Kita Juga Ikut Ngebiarin Contoh Misalnya Tapi Saya Tidak Yakin Saya Percaya Dengan Satu Kajian Di Zaman Wali Sama Sehingga Mendirikan Ekonomi Islam Politik Islam Dia Penguasa Tapi Potret Kehidupan Wanita Di Zaman Wali Song Itu Sering Digambarkan Tanpa Jilbab Dan Kelihatan Dadanya Itu Saya Tidak Setuju Itu Kecuali Islam Sebelum Masuk Ranah Politik Boleh Jadi Wali Istrinya Tidak Pakai Jilbab Dadanya Kelihatan Katakan Ketika Keluar Mudara Jika Memang Itu Mengancam Kalau Tidak Ada Ancaman Tidak Akan Seorang Wali Takut Apa Kalau Pakaian Wali Itu Rapi Pake Sorban Kenapa Wanitanya Kan Ini Yang Tidak Logis Karena Ada Yang Mengatakan Jilbab Itu Tidak Wajib Contohnya Itu Budaya Itu Nah Ini Kan Perlu Di Permak Otak Di Perbaiki Setelan Sejarah Apalagi Islam Sudah Sampai Ketingkat Ekonomi Dan Politik Apa Yang Dimudarohkan Lagi Sudah Sedangkan Sedangkan Ketika Orang Menambil Istri Anak Raja Buddha Terus Dirapihkan Kan Katanya Wali Songo Yang Mudaroh Pakaiannya Surang Galijaga Yang lain Tidak Tidak Sampai Kepakaian Surang Galijaga Kepakaian Kesopanannya Itu Sampai Kepada Kepakaian Artinya Soal Pakaian Itu Ketat Saya Tanya Sidi Dia Jirbab Itu Dilepas Justru Ketika Belanda Sudah Mencengkramkan Kukuhnya Lebih 200 Tahun Jadi Ada Ada Serangan Budaya Budaya Ya Kayak Sekarang Ini Dengan Berbagai Media Tampilan Seksi Berubah Orang-orang Awam Tidak Orang Ulamanya Itu Jadi Sulit Dipe 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 Dulu kan Gak ada Poto Gak ada Gambar Penjajah Penjajah Itulah Yang Mempunyai Alat Foto Lukisan Dia Yang Buat Strategi Untuk Menghadirkan Budaya Islam Sudah Pupus Soal Ingin Dijelaskan Bahwa Dulu Tidak ada Islam Sultan Pakai Sorbon Bertumpuk Tumpuk Rapih Dayangnya Separuh Pakai udaranya Kelihatan Ini kan Informasi Itu Semua Dari Penjajah Kalau Kemudian Orang Sekarang Melihat Itu Mudar Wah Kita Tidak Punya Warok Tapi Kita Punya Akal Warok Menolak Itu Dan Saya Pernah Mendiskusikan Itu Kepada Para Masya Dari Luar Negeri Sekedar Saya Minta Pendapatnya Dia Bulang Gak Mungkin Kalau Memang Mereka Itu Kamu Anggap Aulia Itu Punya Haibah Ini Kenapa Saya Bawa Ke situ Karena Kita Punya Kultur Mudaroh Itu Hampir Jadi Budaya Yang Mengatas Namakan Akhlak Ahli Sunawal Jamaah Bahkan Hampir Dikatakan Mana Ahli Sunawal Jamaah Jika Untuk Menyatakan Hak Ada Ancaman Maka Dia akan Lebur Masuk Tidak Konfrontasi Itu Dan Itu Bukan Mudah Kalau Ternyata Endingnya Itu Tidak Ada Apa Aman Aman Aja Itu Kebatilan Menyebar Dan Yang Ada Malah Pada Kenyang Yang Mas Mudaroh Itu Nah Ini Perlu Jadi Pelajaran Bagi Kita Perlu Jadi Pelajaran Kenapa Begini Sejak Zaman Imam Empat Imam Empat Ini Sama Sekali Tidak Mau Diusik Untuk Didekatkan Pemerintah Orang Supi Dibunuh Itu Oleh Ulama Yang Ada Di Pemerintah Itu Ya Ada pun Hukum Fiki Banyak Ulama Yang Menjadi Kodi Itu Sampai Sekarang Pendapatnya Kitabnya Baik Tapi Bukan Persoalan Nas Teks Ilmu Itu Ilmu Allah Ada di Al-Quran Hadis Dia berilmu Dan Mazhabnya Ikut Mazhab Empat Persoalannya Bukan Itu Tetapi Pembangunan Rohani Uman Itu Yang Perlu Dipertimbangkan Itu Ya Silahkanlah Anda Pelajari Itu Para Mursyidin Sampai Hari Ini Para Pukoha Yang Dia Mendapat Amanah Otoritas Untuk Menjaga Ilmu Pikih Tetap Artinya Punya Sikap Yang Jelas Untuk Mudaroh Dalam Menghadapi Jababiroh Kalau Dalam Ikhyaullah Mudin Sebutnya Jababiroh Hadiah Kepada Kepada Saudaranya Untuk Sepaat Itu Sebagai Hadiah Pada Hadiah Tanlah Min Ajliha Maka Berarti Dia Telah Membuka Pintu Besar Untuk Dirinya Daripada Riba Maka Disini Dibedakan Walfarku Bayan Al Hadiah Tiwar Rishwah Atau Roshwah Makanya Kemarin Kemarin Itu Di Apa Kaidah Atas Jika Kita Mau Beri Ulama Jangan Sekali Kali Niat Untuk Memberi Imbalan Karena Dia Mengajar Kita Karena Sama Dengan Itu Membiarkan Ulama Makan Dari Agamanya Jika Memberi Hadiah Itu Itu Sebab Nabi Mengatakan Jangan Makan Makananmu Kecuali Orang Yang Takwa Atau Kamu Jangan Makan Makan Makanan Kecuali Orang Yang Takwa Itu Mabhum Mukhalafah Seorang Da'i pun Menerima Itu Karena Memang Dia Orang Yang Lebih Suka Memberi Daripada Menahan Uang Karena Kalau Tidak Itu Akan Menjadi Ulama Yang Makan Dengan Da'wah Nah Maka Hadiah Itu Mungkin Tradisi Di Negara Yaitu Di Nusantara Ini Memang Sudah Hampir Jadi Adab Orang Ketika Ulama Diberi Menolak Mesti Mereka Akan Mengatakan Ini Hadiah Mahabah Karena Hadiah Itu Kalau Bersih Tidak Ada Tujuan Apa Ada Jika Tujuannya Untuk Menarik Menfaat Selain Goiridini Selain Tujuan Agama Tidak Juga Untuk Menarik Menfaat Di Dalam Harta Harta Orang Atau Harta Kita Bal Bahkan Untuk Menolong Untuk Mendapat Menfaat Itu Pariswatun Atau Ruswatun Atau Raswatun Nah Maka Ini Ada Perbedaan Antara Raswah Dengan Hadiah Raswah Diberikan Itu Untuk Menjadi Apa Waslah Perantara Sambungan Menegalkan Yang Batil Ih Ih Kokul Batil Melegalkan Yang Batil Alah Sudah Nah Itu Pelicin Supaya Pelicin Atau Sebaliknya Mem Membatilkan Yang Hak Tujuan Tujuan Buruk Tidak Ada Hak Disitu Baik Terang Terangan Atau Nggak Terang Terangan Gitu Naruh Di Buku Ini Pak Saya Kembalikan Orang Juga Nengerti Oh Iya Sambil Ngeliatin Tipis Amat Itu Bukunya Dalam Korekan Ini Pak Asli Nah Kalau Hadiah Itu Memang Ikrom Sifatnya Maka Kalau Budaya Kita Sebutnya Apa Bashir Apa Bisarah Ya Bisarah Itu Membunga Bungahkan Apa Namanya Ikram Karena Mahabbah Karena Sadakoh Apa Persahabatan Baik Baik Ikatan Ikatan Mahabbah Atau Sadakoh Itu Ikatannya Apakah Itu Li'ilmin Li'salahin Dan Dan Tujuan 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 Boleh Dan Itu Tidak Wajib Kalau Kalau Itu Budaya Orang Terpaksa Di Budaya Kita Ada Yang Terpaksa Aduh Gue Nggak Punya Duit Lagi Nggak Ngaji Dulu Ntar Nggak Ngepelin Nggak Nggak Ngepelin Kalau Itu Tercipta Maka Itu Sudah Keluar Dari Batas Berarti Si Kiai Itu Makan Dengan Agama Itu Kita Tidak Hampir Tidak 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 Dapat Membedakan Sampai Hari Ini Dan Dimana Mana Ada Ulama Yang Tetap Komitmen Dengan Itu Namun Yang Tidak Komitmen Kan Memang Sudah Resmi Dia Jadikan Da'wah Itu Memang Cari Uang Itu Sudah Resmi Wallahualam Tinggal Hitung Hitungan Aja Dengan Pahalanya Tapi Kalau Tasawuf Persoalannya Bukan Kepada Pahala Mungkin Saja Kebaikannya Jauh Lebih Baik Pahalanya Tetapi Tidak Ada Amal Yang Menjadi Nur Dalam Hatinya Itu Saja Tesawuf Kalau Melakukan Kebaikan Itu Jadi Nur Tidak Di Dalam Hatinya Itu Yang Paling Penting Roswa Itu Kan Asalnya Dari Risha 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 Itu Tali Yang Diulurkan Ke Air Untuk Apa Ngambil Air Yang Roshi Itu Yang Mengulurkan Itu Maka Roswa Itu Berarti Dia Memberikan Untuk Menolong Kebatilan Tetapi Kalau Kalau Kita Memberinya Untuk Mengambil Ya Hak Atau Menolak Kezaliman Itu Tidak Termasuk Rasulah Seperti Misalnya Kita Ngelihat Hat Natijah Ujian Kita Pengen Tahu Duluan Amu Amu Itu Bukan Raswa Emang Itu Sudah Punya Kita Yang Kita Lihat Kita Kalau Nggak Lulus Rugi Juga Gue Ngasih Duit Gue Nggak Lulus Itu Dia Lajar Sering Begitu Masih Nungguin Pengumuman Lama Jadi Masuk Ke Te Te Untulab Itu Amu Ismi Hadori Menyetujui Kebatilan Kebatilan Seperti Kia Ini Halal Kia Halal 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 Langsung Ya halal Hukumnya halal Kolan Nabi'ah Itu Raswa Dan Itu Mudahana Raswa Plus Mudahana Jika Jika itu Ulama Ilmu Saja Itu Yang Tetap Mulia Dan Kita Hormati Dan Kita Belajar Mengambil Ilmu Ada pun Kudwah Tidak ada Taklim Tetap Ada Kudwah Tidak ada Ya Taib Wahadihil Arba'atu Yakfa Idrakuha Ala Huzzakil Ulama Coba itu Empat Perkara Ini Hampir Tidak Dipahami Yakfa Idrakuha Itu Pada Ulama Yang Huzzak Juga Ulama Yang Cerdas Itu Juga Lewat Memahami Ini Dalam Satu Satunya Satu Persatu Permasalahan Lewat Yakfa Idrakuha Pataiyanal Waro Yang Cuman Bisa Membedakan Ini Menyatakan Itu Waro Dia Kita Boleh Aja Menebak Wah Mudah Nah Tapi Dia Yang Tahu Jika Ada Waro Maka Ya Kalau Tidak Ada Ya Gimana Makan Mudah Meskipun Mudah Dengan Mudah Nah Itu Bajunya Sama Bajunya Senyum Sopan Manis Duduk Bersama Bedanya Ba'if Ghorad Paling Kurang Perutnya Itu Tidak Akan Masuk Subhat Sekalipun Dari Apa Dari Orang Yang Diperbaikin Ini Karena Dia Salah Tapi Kalau Depositnya Penuh Wallah Sebuah Tas Itu Pun Kita Tidak Bisa Mengklaim Tidak Bisa Karena Mungkin Orang Orang Tertutu Punya Jauh Panjangannya Karena Ada Juga Mudah Orang Mengambil Uangnya Uangnya Mungkin Dibuang Kepada Yang Memerlukannya Kelihatan Mereka Dengambil Uang Padahal Tidak Itu Juga Mudah Awli Sehingga Orang Menyangka Endingnya Mesti Ada Kalau Bahasa Kita Secara Umum Ada Mujizat Akhirnya Berubah Baik Karena Memang Tujuannya Untuk Kalau Bodoh Diajar Kalau Pasik Diperbaiki Dicegah Tidak Malah Bekerja Sama Taib Wa Kala Radiyallahu Anhu Al Khuluku Hayatun Rasikhatun Pin Nafsi Tansya'u Anhal Umuru Bisuhulatin Pahasanu Ha Hasanun Wa Kabihu Ha Kabihun Pahiyat Tajripil Mutabodati Kal Bukhli Was Sakha Watawadu Wal Kibar Wal Hidas Kuluk Itu Hayat Rasikhat Apa Hayat Itu Tabiat Yang Rasik Melekat Di Diri Hayat Sajiyah Tabiat Itu Yang Rasikhat Melekat Pin Nafsi Di Diri Agama Sering Menyebut Dengan Istilah Muruah Atau Din Ketika Tungkah Hulmar Atu Li Arba In Li Dini Ya Ni Li Sajiyat Ya Ni Li Muru At Li Tobi At Li Dini Ya Ya Karena Ini Hadis Menikahi Perempuan Ini Untuk Muslim Bukan Din Agamanya Apa Lihat KTP Buka Kan Lu Emang Anak Pak Haji Lulusan Lulusan Pondok Tapi Lihat Lidi Ini Akhlak Tobi At Karena Paspar Bidhata Din Kalau Dapat Tobi At Baik Tidur Nyenyak Itu Suaminya Jong John Taribat Yadak Itu Makanya Jong John Ya Gak Ketakutan Itu Namanya Khuluk Nah khuluk Itu Secara Umum Karena Manusia Itu Sudah Jadi Satu Johir Dan Batin Maka Khuluk Ya Kalau Detailnya Yang buruk Dari Napsu Yang baik Dari Akhlak Tapi Kan Gak Bisa Apa Namanya Dipisah Pisahkan Karena Udah Udah Jadi Satu Dengan Tubuh Ini Maka Dinamakan Hayatun Rasikah Gitu Nah Tumbuh Dari Napsu Itu Ya Beberapa Perkara Dengan Mudah Karena Emang Apa Itu Tabiat Sajiyah Hayah Muruah Maka Dikatakan Almar'u Ala Dini Khaliliha Orang itu Ikut Akhlak Temannya Itu Nah Maka Jika Tabiatnya Hayatnya Hasan Maka Hasan Eksen Eksen Tansyah Alumur Bisuhu Bisuhu Perbuatannya Itu Kan yang Timbul Perkara yang Timbul Dari Napsu Itu Kan Yang Dengan Mudah Itu Perbuatan Kalau Kalau Susah Belum Jadi Tabiat Orang itu Memberi Melulu Tetapi Kalau Memberi Itu Pikurannya Ruwet Itu Ngasih 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 Itu Belum Belum Menjadi Akhlak Dermawannya Itu Kalau itu Dermawan Suhulah Berapa Lu mau Berapa Ayo Ngomong aja Ngomong Maksudnya Mudah Kalau mudah Itu Akhlaknya Kalau buruk Buruk Kalau baik Baik Bahasa Nuhah Hasanun Wa Kobi Ha Kobi Ha Bahaya Tajrip Mutabodat Berlaku Untuk Dua Sifat Yang Berlawanan Bukul Pelit Dan Sahab Amang Ngasih Susah Banget Itu Itu Berarti Bukul Meskipun Ngasih Mulu Amang Ngasih Gampang Meskipun Kadang-kadang Itu Akhlak Udah Persoalannya Bukan Banyaknya Ngasih Atau Dikitnya Ngasih Keluarnya Itu Actionnya Sifat-sifat Itu Mudah Apa Enggak Suhulah Atau Enggak Itu Baru Didamakan Tabiat Orang Mencuri Kena lapar Tiga Hari Bukan Pencuri Itu Bukan Bukan Dia Sudah Sudah Tabiatnya Pencuri Tidak Menal Tiga Hari Pikih Juga Punya Hukum Khusus Kalau Ini Yang Dihadapinya Enggak Disentralkan Pencuri Tidak Jadi Hayat Pinnafsi Itu Yang Rosikhah Yang Dari Hayat Itulah Tansya'ul Umur Al-umur Ini Af'al Tansya'u Anha Al-Af'alu Katakan Lagi Bisuhulatin Wayusrin Min Goyri Hajatin Ila Pikrin War Rawiyatin Itu Muqarrar Alajar Tansya'ul Empat Biji Itu Muqarrar Usludin Saya beli Itu Akhlak Jadi Akhlak Itu Akhlak Sudah ada Exennya Itu Akhlak Dimana Dia Berbuat Baik Atau Buruk Mudah Itu Namanya Akhlak Karena Akhlak Sifat Yang Rasikhah Di Dalam Diri Perkara Yang Mutadodat Buhul Atau Tawadu Atau Kiber Serakah Atau Kona'ah Hirs Atau Kona'ah Hiket Dengki Atau Salamat Sadr Lapang Dada Hasad Hasud Ya Dan Taslim Pama Tamak Ta'azuz Punya Harga Diri Intisor Mau Menang Dewek Atau Samah Toleran Itu Hayat Rasikhah Itu Memang Mustakir Roh Pinapsil Insan Pada Diri Manusia Kalau Sudah Nggak Pikir Pikir Nggak Pakai Perhitungan Lagi Itu Berarti Hulu Baik Dan Manusia Punya Memang Punya Napsu Punya Ruh Dua-duanya Punya Sifat Mana Yang Dominan Kalau Dominannya Buruk 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 Sedangkan Lawannya Yang baik Sepi Itu Tarbiyah Gitu Kalau Sudah Jadi Satu Begini Ya Sumbernya Satu Diri Dia Artinya Kan Kan Sudah Napsi Wama Sawah Diri Ini Sawah Sawah Itu Bukan Hanya Sama Nyatu Nyatu Misalnya Begini Tomah Kan Menginginkan Apa yang Di tangan Orang Tetapi Ketika Orang Menginginkan Yang di tangan Orang Adalah Ilmunya Ingin Seperti Dia Berubah Namanya Bukan Tama Tetapi Hayatnya Sajianya Sama Maka Senternya Dalam Hadis Alhubbul Lillahi Wal Bugdulillah Bugut Bugut Tapi Jika Lillah Tidak Buruk Jika Lill Apa Namanya Untuk Membiaskan Itu Baru Buruk Nah Maka Yang Sifat Sifat Sajiah Ini Meskipun Itu Orang Kapir Punya Islam Mendukung Sifat Itu Seperti Karamul Arab Dermawannya Orang Arab Sudah Ada Sebulan Islam Datang Kemudian Islam Datang Diberikan Dalit Agar Melakukannya Lillah Lali Ajl Maslaha Maka Jika Lia Ajl Maslaha Napsu Jika Lia Ajl Lillah Maka Itu Sudah Ruhani Jadi Napsu Itu Punya Sifat Disamping Nanti Ada Ruh Membawa Sifat Ruh Inilah Yang Nanti Akan Mengambil Dari Nur Muhammad Untuk Kepentingan Ibadah Maka Sifat Sifat Baik Yang Ada Dalam Tasawuf Itu Dikatakan Hakikat Ibadah Hakikat Dim Ada pun Sifat Dasar Napsu Itu Sudah Ada Ada Mungkin Orang Sekapir Kapir Sampai Mati Tapi Tidak Tama Seperti Itu Imam Sa'roni Itu Dia Meng Kelompok Kelompokkan Mana Yang Bersifat Ruhani Nurnia Nurnia Mana Yang Asalnya Memang Dari Nafsiyah Sajiyah Lihat Binatang Itu Juga Punya Sifat Itu Punya Ya Taib Artinya Yang Perlu Kita Pahami Disini Bahwa Sifat Yang Yang Mustakir Yang Rosikah Finapes Itu Tidak Semuanya Akhlak Karena Akhlak Nanti Ada Bagian Dari Rohani Artinya Ada Yang Bersifat Gerizah Ada Yang Bersifat Nurnia Kalau Gerizah Itu Emang Dari Tabiat Nafsu Ini Karena Manusia Bukan Persoalan Islam Muslim Dan Kapir Manusia Itu Khalifat Tuhan Untuk Memelihara Alam Ini Punya Gerizah Binatang Juga Untuk Jaga Anaknya Jaga Kelompoknya Itu Punya Gerizah Baik Nah Islam Melakukan Ibadah Dan Kebaikan Bukan Dengan Gerizah Tapi Dengan Nurania Itu Dengan Ruh Yang Dibawa Alay Agama Bahkan Gorizah Ini Makin Maka Jika Kata Nabi An-Nasuma Adin Gitu Kan Khairukumpil Jahiliyah Khairukumpil Islam Plus Iza Faqihu Kalau Di Jahiliyah Dia Memang Gorizah Baik Masuk Islam Juga Makin Baik Plus Apabila Dia Memahami Agama Jadi Punya Kebaikan Ganda Gitu Atau Yang Disebut Nuria Lebih Disebut Pitrah Gorizah Dengan Pitrah Waqala Radiyallahu Anhu Al-akhlaq Nubsaniyah La Tu'tabar Bil-awarid Al-kharijah Illa Min Haythu Dalalatuh Waqazahar Annal Bukhla Siqalul Atang Al-Nafsi Wasakhah Khifatuh Nah ini Imam Zaruk Ini Seolah-olah Dia Memberikan Penjelasan Bahwasannya Akhlak Akhlak itu Bukan hanya Sekedar Teori akal Dia ingin Menjelaskan Akhlak itu Bisa didapatkan Melalui Tajribah Uji coba Dapat musibah Dia coba sabarin Dia coba bersotuk sabar Lama-lama Jadi Apa yang disebut Dalam tasawuf Tahali Kalau Enggak punya Tahali 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 Kalau Enggak punya Ya begitu Gitu Karena beliau Mengatakan Akhlak Akhlak nupsaniya Latu tabar Bil'awaridil Kharijah Akhlak nupsani Itu Tidak 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 Dianggap Dengan Adanya Awaridil Kharijah Sesuatu Yang datang Dari luar Melainkan Dilihat Dari Segi Dalalah Indikasinya Indikasi Akhlak Itu Di atas Awarid Awarid Itu Waktuzahara Kelihatan Orang Bukul Itu Berat Untuk Memberi Bagi Nafsu Tapi Kalau Sakha Ringan Meskipun Dia tidak Menyisakan Sedikitpun Untuk Dirinya Artinya Dia kasih Semua Tapi Kalau emang Pelit Pelit Tetap Tidak Bisa Dirubah Dengan Faktor Luar Tidak Terpaksa Memberi Makanya Kata Nabi Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Apakah Orang Mumin Pelit Ya Apakah Orang Mumin Pengecut Ya Begitu Ditanya Ya Rasulullah Apakah Mumin Itu Apa Kazib Lalalala Masalah Ada Yang Gariza Ada Pitrah Ya Dan Ada Akhlak Yang Bersifat Apa Namanya Jibil Jibilah Dari Sononya Ada Yang Kasbiyah Di Musahakan Untuk Untuk Apa Untuk Menjadi Untuk Mendapatkan Akhlak Nah Maka Akhlak Yang Nupsani Ini Yang Rosikhah Ini Ini Kalau Munculnya Disebabkan Ada Faktor Luar Ya Maka Itu Tidak Dikatakan Akhlak Latuk Tabar Orang Pelit Meskipun Masih Semua Tetap Pelit Kena Berat Kalau Orang Sahi Orang Yang Mudah Memberi Meskipun Tidak Memberi Apa Artinya Tidak Memang Tidak Memberi Bukan Berarti Dia Pelit Kalau Orang Dermawan Tidak Memberi Bukan Berarti Pelit Mungkin Ada Pertimbangan Lain Ya Gue Ngasih Ini Kayaknya Dipakai Maksian Gitu Sifat Pelit Itu Meskipun Coba Orang Kalau Udah Demen Si Pelit Itu Habis Itu Buat Demenannya Kan Bukan Dermawan Itu Nanti Dilihat Ada Dalalahnya Itu Ada Indikasinya Begitu Kemecin Cret Aja Begitu Sinden Prot Itu Banyak Jika Dia Dihadap Itu Dua Perkara Ngasih Enggak Ngasih Enggak Ngasih Enggak Ngasih Enggak Teradud Pelit Sombong Itu Dia Meryakini Dirinya Punya Keistimewaan Meskipun Keistimewaan Itu Ada Dalam Tingkat Yang Minim Ya Tetap Enggak Perlu Orang Kiber Itu Presiden Gubernur Bupati Ulama Ketua Ini Tidak Meskipun Kita Yang Tidak Jadi Apa Kalau Merasa Punya Maziah Meyakini Punya Keistimewaan Lebih Baik Dari Yang Lain Lebih Besar Dari Yang Lain Itu Adalah Melihat Orang Lain Yang Punya Maziah Kalau Tidak Demikian Maka Tidak Sah Adanya Ail Itu Mustakbir Sombong Iya Sehingga Dicela Faham 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 Hata Watat Tabak Watat Tabak Hu Min Kutubil A'im Mati Tajid Mustawfa Mustawfan Dikitab-kitab Para A'im Itu Kalau kita Teliti Itu Ada Semua Karena Tawadu Itu Kalau Kepada Orang Yang Di Bawah Eh Kepada Orang Yang Di Atas Kita Kecil Yang Yang Di Atas Itu Bukan Tawadu Tawadu Itu Orang Yang Di Atas Tinggi Dia Merasa Tidak Ada Kelebihan Sama Aja Itu Baru Tawadu Kalau Kita Presiden Bukan Tawadu Memang Kudu Begitu Kita Orang Yang Di Atas Kita Mendek Mendek Bukan Tawadu Tawadu Itu Dia Meyakini Punyut Kecuali Udah Yang Di Atas Tapi Masih Merasa Masih Itu Baru Takabur Takabur Itu Lalu Memang Kepada Yang Kecil Tidak Disebut Tawadu Dan Kitanya Kepada Yang Kecil Tidak Disebut Takabur Tidak Ulama Dengan Ulama Merasa Dia Lebih Baik Satu 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 Takabur Gitu Ya Karakter Sudah Jadi Sudah Majbul Sudah Jibiliyah Sudah Haiah Tobiah Itu Tidak Dapat Dihilangkan Palayasih Intipahu Anak Tidak 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 Dimutasi Dimutasi Gitu Dari Tujuan Lain Gitu Marah Ini Tidak Bisa Dirubah Marah Ini Karena Ini Jibilah Marah Banting Banting Barang Wah Dia Mau Menyerang Yang Lain Mengalahkan Yang Lain Pakai Buat Kompetisi Kebaikan Gitu Bisanya Digitukan Doang Ada pun Kuat Lemahnya Itu Termasuk Napsiah Dalam Tesahukan Dibedakan Napsu Yang Keluar Dari Nabatiah Dari Hayawaniah Dari Sabu'iyah Ini Namanya Gerizah Ini Namanya Tobi'iyah Hay'ar Rasihah Ini Namanya Jibiliah Ini Kan Dari Awal Menceritakan Akhlak Sifat Jibiliah Gerizah Nanti Yang Pitra Pitra Itu Baru Rohani Kadang Sering Kita Mengatakan Orang Itu Baik Pitra Itu Emang Gerizah Memberi Itu Binatang Dengan Binatang Memberi Dengan Anaknya Itu Gerizah Dermawan Apa Itu Gerizah Kita Ubah Untuk Agama Nanti Ada Nur Rohani Itu Yang Menerangin Apa Gerizah Itu Yang Mengendarai Gerizah Itu Maka Ij'alin Napsa Matiyatan Ilallah Jadikan Napsu Sifat Jibilah Gerizah Kendaraan Untuk Jalan Menuju Kepada Allah Seperti Tomah Sifat Gerizah Sifat Binatang Itu Tamak Benatang Itu Kalau Dapat Makanan Kucing Kucing Punya Sifat Tamak Tidak Boleh Yang Orang Lain Dilampas Dari Yang Lain Tapi Kalau Itu Ta'aluk Nya Tomah Itu Dihati Kepada Apa Yang Ada Di Sisi Allah Maka Itu Tawakul Tawakal Namanya Pengen Banget Allah Itu Memberi Itu Bukan Tamak Serakah Untuk Akhirat Dia Hidmat Dia Ngajar Dia Nyumbang Dia Ya Bantuin Kerja Dia Semua Dia Mau Diambil Itu Semua Seperti Dulu Orang Muhajirin Datang Ke Madinah Ya Karena Mereka Cinta Kepada Nabi Maka Orang Yang Hijrah Itu Semua Dikenyang Itu Mau Apa Mau Bini Berapa Bini Ya Mereka 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 Ada Yang Bini Sepuluh Delapan Empat Ya Ada Yang Sekaligus Dapat Bini Empat Tuh Gue Delapan Lumpat Gue Empat Kena Minimal Orang Ansor Itu Nus Nus Setengah Setengah Nus Nus Sampai Bini Itu Dikasih Setengah Bukan Hanya Itu Bukan Hanya Itu Tempat Pakaian Hanya Satu Orang Saja Yang Ganderi Sibna Abdurrahman Bina Auf Padahal Dikasih Bini Itu Allah Siapa Rasulullah Ini Sidi Abdurrahman Ini kan Bisnismen Maka Ketika Rasulullah Mengetahui Siapa Orang Ansor Bisnismen Juga Dipanggil Rasulullah Dan Disadarakan Langsung Bagi Dua Bininya Enggak Enggak Itu Terus Gampang Saya Punya Tanah Sekian Sekian Kita Par Dua Enggak Aina Suk Ayo Kesana Wah Merapa Orang Yahudi Tokonya Dagangannya Lalu Dia Tanah Kosong Ini Punya Saya Kita Bikin Toko Itu Orang Muhajirin Pada Punya Duit Itu Jangan Sampai Abis Kita Buka Lapak Disini Dagang Semua Sini Kita Sewa Gitu Nya Ingin Orang Jadi Makelar Sidi Abdurrahman Tanah Temennya Berapa Enggak Udah Berapa Ini Untuk Jalannya Ekonomi Maka Dalam Waktu Sekejap Beliau Menjadi Orang Terkaya Orang Yahudi Itu Enggak Mau Beli Istilahnya Utang Itu Mesti Kontan Aja Nyewa Lapak Dia Enggak Boleh Bayar Kedepan Untuk Sekian Bulan Akhirnya Sidi Abdurrahman Benaw Malah Udah Bagi Aja Dulu Usaha Aja Dulu Ntar Belakangan Hitungnya Ngom Merot Merotok Berjamur Itu Terus Lapak Itu Ini Selamat Begitu Berhasil Dapat Banyak Apa Yang Dilakukan Oleh Sidi Adram Bidin Lu Beli Barang Nama Gue Semua Jadi Bandar Dia Pelit Itu Kepada Yang Diharam Kan Yang Dicegah Wal Kiber Ala Mustahak Pelit Kalau Kepada Yang Haram Itu Bagus Cuman Dimutasi Aja Mutasi Apa Namanya Kalau Betul Itu Juga Diarahkan Maksad Tujuan Itu Kiber Ala Mustah Sombong Kepada Yang Hak Kepada Yang Patut Diambil Hak 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 Ditarik Dibela Hak Wali Rab Il Himmah Anil Makhlukin Sombong Itu Dia Ingin Lebih Semangat Dari Yang Lain Meninggikan Semangat Dari Yang Lain Hat Tat Tat La Shafi Himmati Jami Ul Mak Durot Sehingga Himmah Semua Kemampuan Itu Menyatu Dalam Himmah Itu Padlan Anil Makhlukat Apalagi Kepada Makhlukat Dia Lebih dari Itu Dia bukan Untuk Orang Dia Untuk Yang Lebih Tinggi Dengki Boleh Tapi Gipto Gipto Itu Iri Ya Allah Ilmunya Banyak Banget Ya Allah Ilmunya Betul-betul Diajarin Kemana-mana Saya Pengen Begitu Itu Boleh Dan Itu Ada Dalilnya Itu Pun Ada Dalilnya Begitu Juga Dengki Kepada Orang Yang Tidak Ada Nisbah Dari Allah Menurut Tingkat Keberpalingannya Mendengki Orang Yang Memang Tidak Punya Hubungan Kepada Allah Itu Merasa Izzah Merasa Tinggi Itu Alat Dunia Waliyah Di depan Orang Kaya Mesti Izzah Jangan Ulama Ilmu Di depan Orang Kaya Itu Jangan Merendahkan Diri Karena Ilmu Bagaimanapun Tinggian Jika Orang Kaya Ngasih Ahli Ilmu Ngasih Duit Begitu Buang Kemukanya Kena Killa Tuladab Kepada Ilmu Itu Izzah Itu Tidak Ada Masalah Boleh Alat Dunia Wa Ahli Wal Intisar Mau Menang Sendiri Tapi Lil Hak Untuk Kebenaran Indah Ta'yunih Ketika Memang Kebenaran Itu Jelas Untuk Di Apa Diangkat Dimenangkan Itu Ila Guairi Zali Nah Maka Dari sini Kita lihat Bahwa Ashar Akhlak Akhlak Dalam Arti Ini kan Beliau berbicara Akhlak Dari 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 Sisi Tobiat Jibiliah Jibiliah Tobiat Yang katanya Tidak bisa dirubah Ya tetapi Bisa Ditahwil Tahwil Ini perlu Akhlak Kasdia Ini kan Berapa Kaedah Mungkin Setelah ini Kaedah Dia akan Berbicara Tentang Akhlak Yang kedua Yang kasdia Ini yang Dilakukan Dalam Tasawuf Ini Ini akhlak Yang kasdia Ini yang Titrah Dia masih Bicara Tentang Akhlak Yang bersifat Jibiliah Gerizah Hayah Ya Dan memang Begitu Orang Sepi Menjelaskannya Nafsu itu Ada Nafsu Hayawani Nabatiyah Inilah yang Rasihah Sama Ini Muslim Atau Kabir Ini Mwajihnya Itu Pengarahnya Bukan Pikiran Tetapi Hidayah Rohaniah Iktidat Nah Apapun Tetap Akharnya Untuk Muncul Di Perilaku Di Action Di Luar Bagi Setiap Individu Itu Ya Untuk Untuk Mentahwil Itu Agar Asarnya Bagus Actionnya Bagus Ditahwil Ini Perlu Kepada Pembiasaan Makanya Anak Kecil Sejak Kecil Suruh Puasa Nabi Menyuruh Anak Kecil Disuruh Diajarkan Memberi Karena Punya Punya Sifat Memberi Tapi Nanti Kalau Dibiarkan Napsu Untuk Kepentingan Napsu Saja Poyah Poyah Itu Maka Nanti Tidak Dikatakan Sahab Tidak Dikatakan Sahab Gitu Kalau Kita Teliti Apa Namanya Pada Diri Seseorang Itu Kita Kita Tadkik Kita Dakik Ahwal Ini Keadaan Ini Maka Kita Perlu Adanya Upaya Untuk Membetulkan Mengarahkan Tabiat Ini Kepada Yang Baik Baik Kepada Yang Baik Seperti Marah Misalnya Itu Kan Tabiat Kalau Barat Salurin Aja Buntang Buanting Lempar Untuk Dikasih Jalannya Karena Kalau Tidak Meledang Menjadi Bom Waktu Islam Punya Cara Sendiri Kalau Duduk Berdiri Berjalan Wudu Buka Selawat Bahkan Nabi Bagi Orang Yang Pemarah Nabi Menyuruhnya Membelai Orang-orang Lemah Ini Namanya Upaya Untuk Mengalihkan Garizah Ini Menjadi Positif Menjadi Baik Tapi Tidak Bertahan Lama Apabila Sudah Ditunggangi Oleh Rohani Oleh Akhlak Kasbi Yang Allah Berikan Nur Anwar Muhammad Yang Akhlak Untuk Memahami Agama Din Akhlak Siddina Muhammad Selebihnya Adalah Basyariah Adam Kuluku Bin Adam Wa Adam Bin Turam Wa Anak Sayyidu Bani Adam Anak Akhlak Yang Akan Memimpin Tabiat Adam Akhlak Akhlak Yang Mana Akhlak Kasbiah Pitrah Iman Din Hakikat Din Dan Sebagainya Naqifuna Alhamdulillah Al-Fatiha